Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nurha Priyananda, mahasiswa teknik informatika kelas C, Universitas Muhammadiyah, Bandung. Saya disini akan sedikit menjelaskan mengenai bubble sort dan exchange sort. Langsung saja, algoritma bubble sort merupakan proses menurutkan data secara beransur-ansur. Algoritma ini akan menurutkan data dengan terbesar, ketuk kecil, atau sebaliknya. Sederhananya, algoritma bubble sort ini adalah pengurutan data dengan cara pertukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai dalam satu tahap tertentu tidak ada lagi perubahan. Bubble sort ini bekerja dengan cara membandingkan data dari elemen data yang pertama dibandingkan tepat pada elemen menurutnya, hingga elemen ke N. N ini adalah banyaknya jumlah data. Bila saat dibandingkan terdapat nilai yang lebih kecil dari elemen pertama, maka posisinya akan ditetapkan. Nilai tersebut akan terus dibandingkan hingga sampai pada elemen ke N, jika ini menjadi tahap pertama pada proses pertanyaan. Ini adalah cara kerja bubble sort. Pada listrasi ini ada data yang akan diurutkan, yaitu 4, 2, 1, 3, dan 5. Yang pertama, data akan dibandingkan seperti apakah 2 lebih kecil dari 4? Jika iya, maka 2 akan berpindah tempat ke indeks pertama. Selanjutnya, apakah 1 lebih kecil daripada 4? Jika iya, maka 1 akan berpindah ke indeks kedua. Selanjutnya, apakah 3 lebih kecil dari 4? Jika iya, maka 3 akan berpindah ke indeks ketiga. Selanjutnya, apakah 5 lebih kecil dari 4? Jika tidak, maka tidak akan terjadi pertukaran data. Selanjutnya, proses pertukaran data akan dimulai kembali dari awal. Sampai pada listrasi keempat, data akan kembali dicek. Jika tidak ditemukan pertukaran data lagi, maka looping akan berhenti karena data telah ditemukan. Kemudian di sini adalah contoh program bubble sort. Kita lihat ke hasil outputnya. Perhatikan daerah hasil output ini. Pada tahap pertama, data 1 dibandingkan dengan data lainnya. Apabila data 1 lebih besar, maka posisinya akan ditukar. Jika dilihat data 1 lebih besar dari data 4 dan data 5, karena data 5 memiliki nilai yang paling rendah dibandingkan dengan data 4, maka posisinya ditukar adalah dengan data 5. Pada tahap kedua, data 2 dibandingkan lagi dengan data-data lainnya. Didapati bahwa data 2 lebih besar dari data 5, maka posisinya akan ditukar. Pada tahap ketiga, data 3 dibandingkan dengan data 4 dan 5. Kalau dilihat data 3 memang tidak lebih besar dari data 4 dan data 5, sehingga proses melanjut dengan membandingkan data 4 dan data 5. Data 4 ternyata lebih besar dari data 5, sehingga posisinya ditukar. Akhirnya kita menemukan hasil proses penurutan data dalam bubble sort, yang awalnya 3, 7, 4, 2, 1 menjadi 1, 2, 3, 4, 7. Selanjutnya, exchange sort. Exchange sort ini merupakan proses penurutan data seperti bubble sort, yakni dengan menggunakan metode penurutan berdasarkan perbandingan, atau comparison-based sorting. Nah, ini adalah cara harganya. Kita lihat 84 apakah lebih kecil dari 69, jika tidak, maka tidak terjadi pertukaran. Kita lihat lagi, 84 apakah lebih kecil dari 76, jika tidak, maka tidak terjadi pertukaran. Kita lihat lagi, apakah 84 lebih kecil dari 86, jika iya, maka terjadi pertukaran indeks. Begitu seterusnya sampai data telah ditemukan. Perbedaan bubble sort dan exchange sort. Jadi, sebenarnya bubble sort dan exchange sort ini, nampir sangat lurut, hanya berbeda dalam membandingkan antar elemen, antar elemennya. Jika bubble sort membandingkan elemen pertama, atau akhbar dengan elemen sebelum atau sesudahnya, kemudian elemen tersebut akan menjadi pusat, untuk dibandingkan lagi dengan elemen sebelum atau sesudahnya, begitu seterusnya. Jika exchange sort membandingkan satu elemen dengan elemen-elemen lainnya, dan melakukan pertukaran elemen jika perlu. Jadi, dalam exchange sort ini ada elemen yang selalu menjadi elemen pusat. Jika bubble sort membandingkan elemen per elemen, maka exchange sort bisa dikatakan membandingkan indeks per indeks. Baiklah, sekian saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.